Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Mancini mundur dari tim Nasitalia Salahkan Presiden FIGC Roberto Mancini buka suara soal pengunduran dirinya dari tim Nasitalia Mancini merasa tidak dapat dukungan dari Presiden Federasi Sepak Bola Italia Gabriele Gravina Bicara kepada surat kabar La Repubblica Mancini secara terbuka menyalahkan Gravina Gravina minta maaf dapat kartu merah lawan Getafe Gravina meminta maaf usai mendapatkan kartu merah saat Barcelona menghadapi Getafe Ia diusir wasit karena mengikut lawan Gravina tampak begitu menyesal mendapat kartu merah di laga kontra Getafe Ia meminta maaf atas tindakannya yang merugikan tim tersebut lewat unggahan di akun Instagramnya Guardiola waspadai ketangguhan Sevilla di Eropa Manchester City akan menghadapi Sevilla di Piala Super Eropa Melihat kiprah di Liga Eropa, Pep Guardiola sadar betul Sevilla tak bisa dipandang sebelah mata Dalam perjalanannya menuju tangga juara Liga Eropa Sevilla menyingkirkan klub-klub top seperti Manchester United, Juventus, dan Nice Roma Sevilla pun menegaskan statusnya sebagai Raja Liga Eropa dengan total 7 kali juara Guardiola menilai, Sevilla tampil beda di kompetisi Eropa Chelsea kurang pemain yang dingin Chelsea tampil menjanjikan setelah laga pertama Premier League musim ini Tapi lini depan mereka menghadirkan nuansa yang kurang dingin Hal itu dilontarkan oleh eks-back timnas Inggris, Karina Phil Enzo Fernandes tampil impresif Mike Allister enggak kaget lagi Enzo Fernandes tampil impresif Kalah Chelsea berimbang dengan Liverpool Kelandang Liverpool Alexis Mike Allister enggak kaget lagi Dengan penampilan itu Kelandang 22 tahun itu menjangkau segala penjuru lapangan Dan mengatur permainan timnya Adaptasi kilat Tonali dengan Newcastle Sandro Tonali tampil apik dalam laga debutnya di Liga Inggris bersama Newcastle United Adaptasi cepat Tonali dengan gaya The Magpies mendapat pujian Tim Sirwood memuji performa dari Tonali Yang menilai, pemain 23 tahun ini adalah gelandang yang serba bisa Tonali punya kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya Tonali pun tak butuh waktu lama untuk bisa menyatu dengan gaya permainan Newcastle Kalau Liverpool masih begini, finish 4 besar sudah sukses banget Liverpool masih belum menambah lini tengah yang berlubang Usai ditinggal banyak pemain Posisi gelandang bertahan menjadi yang paling krusial untuk DC Sebab praktis mereka hanya punya Stephen Batschettik yang baru 18 tahun di posisi itu Melihat komposisi squad saat ini dan penampilan di pekan pertama melawan Chelsea kemarin Liverpool disebut belum meningkat dari musim lalu Empat besar adalah target paling besar buat mereka di Premier League musim ini Dengan Quesedo, Chelsea diprediksi finish di depan Liverpool Gabungnya Quesedo ke Chelsea dinilai eks pemain timnas Inggris Paul Merson sebagai alarm buat Liverpool Quesedo mengangkat peluang Chelsea untuk finish 4 besar di depan Liverpool Chelsea sudah tampak 100 kali lebih baik dari musim lalu Dan dengan Moises Quesedo akan segera gabung Mereka bakal finish tim 4 besar alih-alih Liverpool Ungkapnya dilansir dari Sky Sport Onana nyaris bikin kepala penyerang Wolf Chappard Manager Wolverhampton Gary O'Neill menyoroti keputusan wasit Yang tak memberi finalti kepada timnya saat melawan Manchester United Pada masa injury time terjadi insiden antara Andre Onana dan Sasha Kalatsik Saat berupaya mengantisipasi umpan silang Onana gagal menangkap bola dan justru menabrak Kalatsik Saya kira secara langsung itu finalti Melihatnya, keepernya nyaris bikin kepala penyerang kami copot Saya kira itu pelanggaran Anda mengincar bola dan menabrak pemain sekeras itu Itu finalti Ujar O'Neill kepada Sky Sport 3 tahun lalu, MU harusnya bisa datangkan Quesedo hanya dengan 5 juta euro Bakat Quesedo muda sempat mencuri perhatian Manchester United terlebih dahulu Setan merah seharusnya bisa mendatangkan Quesedo dengan harga jauh lebih murah Desember 2020, Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU telah melakukan pendekatan kepada Quesedo MU seharusnya bisa membeli Quesedo hanya dengan biaya 5 juta euro Namun tak mengapa setan merah memilih mundur dari negosiasi Dimitri Payet segera bergabung dengan Vasco da Gama Dimitri Payet telah sepakat untuk bergabung dengan klub Brazil Vasco da Gama Dengan status bebas transfer dan akan menjalani tes medis dalam beberapa hari ke depan Sebelum menandatangani kontrak secara resmi Payet telah menghabiskan total 8,5 musim bersama Marseille dalam 2 periode Dengan total 326 penampilan di mana ia mencetak 78 gol dan mencatatkan 95 asis Kini Payet akan mencoba petulangan barunya di Brazil setelah menghabiskan sebagian besar karirnya di Perancis Renes resmi datangkan Nemanja Matik dari Aes Roma Renes telah secara resmi mengumumkan perekrutan gelanda asal Serbia Yanni Nemanja Matik dari klub seri A Aes Roma Pemain berusia 35 tahun itu menandatangani kontrak selama 2 tahun Dengan pemimpin glassman league one saat ini State Renes dilaporkan telah menyetujui biaya transfer Bernilai lebih dari 2 juta euro untuk pemain asal Serbia tersebut Matik diharapkan memenuhi syarat untuk bermain di pertandingan tandang Ke State Polarit markas lens akhir pekan ini Aes Roma Atlanta bolak-balik cari kesepakatan untuk Duvan Zapata Aes Roma melanjutkan negosiasi dengan Atlanta untuk Duvan Zapata Mereka berharap dapat menyelesaikan kesepakatan sebelum musim baru seri A dimulai Saat ini Yellow Rossi sendiri terus berupaya menyelesaikan kesepakatan pinjaman Namun kedua klub masih memperdebatkan beberapa detail formula yang berbeda Sepertinya Atlanta menginginkan kesepakatan pinjaman tersebut Disertai kewajiban untuk mempermanenkan kepindahannya Dengan nilai total sekitar 10 juta euro Dengan syarat dia tampil dalam 40% pertandingan mereka Masimiano Allegri ragu Juventus akan gait pemain baru lagi Pelatih Juventus Masimiano Allegri berbicara tentang aktivitas transfer di sisa musim panas ini Berbagai rumor yang beredar mengkaitkan Juve dengan beberapa pemain termasuk Romelu Lukaku Namun pelatih Masimiano Allegri meragukan bahwa akan ada pemain baru lagi yang tiba pada bursa transfer musim panas ini Saya puas dengan squad yang saya miliki dan saya ragu pemain baru lagi akan datang Kami akan memulai musim dengan tim ini Klub beraksi di bursa transfer Saya tidak tahu apa yang akan terjadi Namun saya sangat puas Kata Allegri Sempat mandat Charles Ticatelier kini setuju gabung Atlanta Menurut Sky Sport Italia, Atlanta akhirnya berhasil mencapai kesepakatan pribadi dengan Charles Ticatelier Sebelumnya kesepakatan tersebut sempat terhalang oleh permintaan agennya Khususnya terkait komisi Namun kali ini hal tersebut telah diselesaikan Sehingga dia dapat menjalani tes medis dalam beberapa hari ke depan Asimila sendiri mengizinkannya pergi dengan status pinjaman berbayar Senilai 3 juta euro dengan opsi untuk membeli dengan harga 23 juta euro Ditambah 4 juta euro sebagai tambahan dan presentase dari biaya penjualan Dapat kontrak 3 tahun, Alex Oxley Chamberlain resmi gabung Besiktas Alex Oxley Chamberlain resmi bergabung dengan Besiktas Dalam kontrak 3 tahun setelah berstatus free agent Setelah meninggalkan Reds pada Juni lalu Setelah 6 musim di klub Mantan bintang setemtan itu bergabung dengan The Black Eagles Yang menargetkan juara musim ini Setelah finish ketiga di kompetisi papan atas Turki musim lalu Oxley Chamberlain menjadi orang Inggris terbaru Yang bermain untuk klub yang berbasis di Istanbul Musim lalu Dele Alli mencetak 2 gol dalam 13 penampilan Dalam musim pinjaman yang tidak menguntungkan Tottenham ramaikan perburuan striker Arsenal Volarin Balogun Tottenham Hotspur dikabarkan tertarik untuk melakukan sebuah langkah mengejutkan Untuk mendatangkan penyerang Arsenal Volarin Balogun pada musim panas ini Tim masuhan Ane Postekoglu ingin menambah opsi lini serang mereka Setelah kepindahan Harry Kane ke Bayern Munich Pemain berusia 22 tahun itu tidak mau dipinjamkan lagi Sehingga kepergian permanen dari Arsenal Tampaknya tinggal menunggu waktu Di Premier League musim ini Balogun menjadi pilihan terakhir Mikel Arteta Ngebet game you, Pavard terang-terangan komen di Instagram Faran Penyami Pavard terang-terangan menunjukkan betapa dia ngebet banget Jadi bagian dari squad Eric Ten Hag Pavard mengekspresikan sukacitanya Melihat Manchester United meraih kemenangan Di pekan pembuka Liga Premier Inggris Contra Wolves Dengan ikut memberi respon di kolom komentar Instagram Rafael Faran Pavard memberi emoji api semangat Di postingan terbaru Faran Seakan ikut larut dalam kebahagiaan Pavard sendiri digadang-gadang akan menjadi Rekrutan berikutnya Manchester United Yang masih sibuk mencari Dari suksesor Harry Maguire Nathan Ake ingin Manchester City bikin Sevilla patah hati Back Manchester City, Nathan Ake mengakui memiliki keinginan untuk meraih kemenangan Pada laga piala Super UEFA kontra Sevilla Yang digelar tengah pekan ini Ake mengingatkan bahwa laga ini memiliki arti yang sangat penting bagi Manchester City Ake juga mengklaim bahwa timnya sudah mulai mempelajari kekuatan tim asal Spanyol tersebut Agar bisa meraih kemenangan Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Manchester City Untuk memenangkan trofi pertama pada musim ini Setelah sebelumnya di kalahkan oleh Arsenal di Community Shield Melalui drama Adu Finalti Real Madrid takkan gaet back tengah baru meski Eder Militao cedera Kabar dari Spanyol mengatakan bahwa Real Madrid tidak akan mencoba merekrut back tengah baru Pada bursa transfer musim panas ini Meskipun Eder Militao dikonfirmasi mengalami cedera ligamen lutut anterior ACL Ini merupakan cedera ACL kedua yang menerap pemain Real Madrid pada awal musim 2023-2024 Sebelumnya, keeper Thibaut Courtois juga telah dipastikan menepi lama karena cedera yang sama Dengan demikian, pelatih Carlo Ancelotti akan tetap mengandalkan David Alaba Antonio Rudiger dan Kapten Nacho Fernandes di post back tengah Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasy Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasy Tentunya di Spasy Football News dan Spasy Tonight See you! Terima kasih telah menonton!